Oke, soal kedua ini sebenarnya merupakan sambungan dari soal pertama ya Maksudnya, secara soal, secara pengerjaan mirip banget Sebenarnya caranya mirip banget Jadi mungkin untuk soal ini saya juga tidak akan kerjakan secara lebih detail Tapi lebih ke menjabarkan saja bagaimana step by stepnya gitu Jadi kita sekarang dikasih CN-nya Kita dikasih CK nih Kita dikasih CK, kita disuruh cari XN Kalau di soal sebelumnya kan kita sebaliknya Kita diketahui XN-nya, kita cari CK Tapi kalau sekarang kita dikasih CK, kita mencari XN Ya, basically gampang aja sih sebenarnya Karena kan hubungannya juga mirip banget ya Antara sintesis dan juga analisis untuk discrete Fourier series Nah, jadi XN, saya tulis dulu Sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai N-1 CK E pangkat J omega KN Dengan omega sama dengan 2pi per N besar Nah, kita CK udah tau nih Kita tulis ulang deh Kita tulis ulang deh Kita buat ini K, ini CK Nah, kita Eh, sorry, ini bukan N Tapi ini K K sama dengan 0 sampai N-1 Kita ambilnya K-nya dari 0 sampai 5 deh ya Eh, sorry, 0 sampai 7 deh ya Supaya gampang kita ngikutin ya 4, 5, 6, 7 Ingat ya Bahwa XN dan CK disini kan periodik Jadi meskipun kita diketahuinya Kita diketahuinya C0, C-1, C-2, C-3, C-4 C-1, C-2, C-3, C-4 Kita bisa mengekstrapolasi Kita bisa tau nih Berapa nilai C5, C6, dan C7-nya Karena ini basically mengulang Mengulang Dia bisa kita Bisa kita pindahin aja ke sini gitu Nah, berarti K-nya 0, dia 2 1, setengah 3 per 4 0, ya kan 2, 1, setengah 3 per 4, 0 Dia mengulang lagi 3 per 4 lagi Setengah lagi 1 Gitu Jadi ini adalah CK-nya Berarti untuk mencari XN XN Sama dengan Sigma K sama dengan 0 sampai N-1 CK E pangkat J omega KN Nah, karena N yang sama dengan 8 Berarti nanti ini sama dengan Pi per 4, ya Pi per 4 Oke, berarti CK E pangkat J P per 4 KN Oke Kita hitung satu per satu Untuk K-nya 0 Kita punya X 0 Eh, bentar K sama dengan 0 sampai N-1 Atau, enggak deh Enggak Biar gampang, ini enggak apa-apa Kita tulis aja Kalau K-nya 0 Kita punya C 0 Yaitu 2 E pangkat J 0 Oke, berarti kali 1 Tambah K-nya 1 Kita punya Ini 1 Dikali E pangkat J Pi per 4 N K-nya 2 Setengah E pangkat J Pi per 4 2 N K-nya 3 Ya, sama juga E pangkat J Pi per 4 3 N K-nya 4 Dia 0 K-nya 5 Dia 3 per 4 E pangkat J Pi per 4 5 N K-nya 6 Setengah E pangkat J Pi per 4 6 N Terakhir K-nya 7 Yaitu E pangkat J Pi per 4 7 N Nah Kita mencoba untuk Mesimplifikasi Supaya tidak ada bentuk E pangkat J Theta Dengan memanfaatkan Euler Sifat Euler Ingat Langsung aja 2 kos kotak Sama dengan E pangkat J kotak Tambah E pangkat Minus J kotak Nah, berarti Somehow kita mau pairing nih Kita mau pasang-pasangin nih Oh Kalau kita perhatikan Koefisiennya Most likely Ini akan kita pasangkan Dengan ini Lalu ini Kita pasangkan dengan ini Dan ini Kita pasangkan dengan ini Oke Yang gampang dulu deh Yang pink ya E pangkat JPN Tambah E pangkat 7 JPN Sorry Per 4 Kalau kita tambahin E pangkat 8 JPN Per 4 Atau E pangkat JPN Kalau bagi 2 Berarti Ini jadinya E pangkat JPN ya Kemudian Kemudian E pangkat Minus JPN Per 3 Sorry Minus JPN Kali 3 Per 4 Tambah E pangkat JPN 3 Per 4 Nah Kemudian Yang hijau Kita punya Langsung saja Ini kan J Pi Per 4 2N Dengan 6 Per 4 Atau Kita tambahin 8 per 4 Berarti sama juga ya E pangkat JPN juga E pangkat JPN Kali Setengah Berarti E pangkat Minus JPN Per 2 Tambah E pangkat JPN Per 2 Oke Kemudian yang Biru Kita punya Ini kita kasih Di setengahnya ya Biar gak lupa Yang biru 3 per 4 E pangkat Oh JPN juga nih Pasti nih Udah ada patternnya kan 3 per 4 Berarti 1 per 4 Minus JPN Per 4 Tambah Yang ini E pangkat JPN Per 4 Oke Berarti kita punya XN Itu sama dengan 2 Ditambah E pangkat JPN Kita keluarin Ya E pangkat JPN kan sama dengan Minus 1 pangkat N ya Minus 1 pangkat N Kenapa? Karena Gini deh E pangkat JPN Itu kan Cos PN Tambah J sin PN Nah Ini pasti 0 Berarti tersisa Cos PN Cos PN kan sama dengan Minus 1 pangkat N Berarti 2 tambah Minus 1 pangkat N Kita buka Ini menjadi Yang merah dulu ya Yang merah itu berartinya 2 Cos Cos 3 PN Per 4 Kemudian yang hijau Kita punya 2 dikali setengah Cos 3 PN Per 2 Yang biru 2 kali 3 Per 4 Cos Cos Kenapa ada 2 2 cos 2 cos kotak Sama dengan E pangkat J kotak Tambah E pangkat Minus J kotak Yaudah Kita simplifikasi Ini jadi 1 Ini jadi 3 Per 2 Yaudah Ini merupakan Ekspresi dari XN Berarti kalau disuruh Tentukan nilai XN Untuk N 0 Sampai 7 Ya kita buat aja Tabelnya gitu Kita buat aja Tabelnya 0 1 2 3 4 5 6 7 X 0 Ya ini kita ganti aja N N disini Menjadi 0 gitu ya Saya mungkin lagi-lagi Tidak akan menghitung Satu per satu Karena akan cukup panjang Intinya diganti aja X 0 Oh berarti ganti N nya jadi 0 X 4 Oh N nya diganti Jadi 4 Dan seterusnya Nanti kita dapat ya Dalam bentuk tabel Lalu kita bisa gambar X N nya Jadi untuk N 0 dia berapa 1 berapa 2 3 4 5 6 Sampai 7 Kita bisa gambar Seperti itu Lalu buktikan Thermaparterval berlaku Ya lagi-lagi Ini sama banget Dengan soal sebelumnya Thermaparterval itu kan Menyatakan bahwa Kita untuk menghitung daya Dapat dengan dua cara Cara pertama adalah Dengan Ya dari Ekspresi X N nya Cara kedua adalah Dari CK nya Ya gak Dari CK nya Kalau untuk Ruas kanan Kita bisa Simpli dari sini aja ya Kita kan udah Udah tau nih Berapa Atau dari sini nih Yang udah saya buat ini Ya kan CK nya berapa Yaudah Berarti 2 kuadrat Tambah 1 kuadrat Tambah setengah kuadrat Tambah 3 per 4 kuadrat Tambahin Hasilnya berapa Dapat ruas kanannya Kalau ruas kiri Berarti kan nanti Seper 8 Dikali Yaudah Nanti ini kuadrat Ini kuadrat Ini kuadrat Dan seterusnya Tadi ya Yang udah kita hitung Di tabel ini Kalau dia sama Berarti terbukti Bahwa Thermaparserval Itu berlaku Oke Jadi untuk soal seperti ini Kayak gitu dulu Terima kasih Kita akan latihan lagi ya Di soal berikutnya Terima kasih